Pemirsa empat warga negara asing dan dua warga negara Indonesia dari tujuh korban speedboat hilang kontak berhasil ditemukan di perairan Pulau Pinang dalam keadaan selamat. Sementara satu UNI lainnya masih dalam pencarian. Empat warga negara asing dan dua warga negara Indonesia dari tujuh korban speedboat hilang kontak berhasil ditemukan di perairan Pulau Pinang dalam keadaan selamat. Saat ini semua korban yang ditemukan telah dievakuasi di resort Pulau Pinang, kecematan Pulau Banyak, Kebupaten Aceh Singkil. Sementara satu orang warga negara Indonesia lainnya belum ditemukan dan hingga selasa masih dalam proses pencarian. Kondisi mutahir pada saat ini telah ditemukan enam orang korban, empat WNA, dua WNI di sekitar perairan Pulau Banyak. Nah saat ini sudah dievakuasi ke resort Pulau Pinang. Sebelumnya rombongan wisatawan asing hilang kontak yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Speed yang hilang itu berangkat dari nias berbarangan dengan satu speedboat lain yang berisi sepuluh penumpang. Hingga selasa siang tim masih melakukan pencarian terhadap satu warga negara Indonesia lainnya yang belum ditemukan. Dari Kebupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, Ainyus melaporkan.